Suasana Hari Raya Nyepi yang jatuh pada hari ini, Rabu, berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, termasuk di Jakarta. Menengok Pura Aditya Jaya di Rawamangun, Jakarta Tibur, persembahyangan bagi masyarakat umum untuk sementara ditiadakan, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo demi menghindari kerumunan guna mencegah virus corona. Hal ini juga sesuai dengan Surat Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, nomor 308, yang menjelaskan tata cara upacara nyepi, seperti upacara melasti dan tawur kesanga, yang dilakukan dengan jumlah peserta terbatas. Pinandita Pura Aditya Jaya, Igusti Mada Agung Nugraha menyebut, ibadah sebelum nyepi seperti tawur kesanga di Pura ini juga dilakukan dengan peserta terbatas. Umat Hindu yang hadir pun menjaga jarak dan bergiliran melakukan persembahyangan sebelum nyepi. Adapun sipeng nyepi dilakukan di rumah masing-masing untuk menjalani catur berata penyepian. Persembahyangan pun tetap berjalan seperti biasa, tetapi tidak boleh berkelumun banyak orang hanya bergiliran, masuk melata ke persembahyangan, mengambil titik caru, dan mengambil titik caru, dan mengambil titik melungsur wasupadan hiduputara, sampai untuk keperluan di rumah masing-masing. Terima kasih telah menonton!